Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini saya mau sharing bagaimana cara menutup SKP tahun 2022 yang pertama yaitu bapak ibu harus login dulu menggunakan nip bapak ibu semua dan password bapak ibu semua dan jangan lupa ini nya di klik tahun 2022 setelah itu bapak ibu login nah kemudian kita scroll ke bawah disini cari input SKP utama input SKP utama kemudian klik rencana kinerja sebelum bapak ibu tutup SKP ini yang warna merah ini bapak ibu harus memastikan dulu lampiran rencana kinerjanya lampiran rencana kinerja ini harus disesuaikan dengan apa yang sudah di input oleh bapak ibu ini seperti ini ya bapak ibu ini ya bapak ibu ini harus di input dulu seperti ini kalau sudah di input seperti ini bapak ibu ya nah karena ini yang sudah di isinya satu ini bisa dihapus ya nomor dua dihapus dulu karena ini tidak di kerjakan ya ini dihapus dulu ini harus di checking dulu ya bapak ibu ini ada satu dua tiga ini satu lagi kita hapus yang ini ini ya bapak ibu yang tidak di isinya dihapus ya karena kemarin kita ngisinya sampai empat poin ya ini dihapus jadi bapak ibu lihat disini satu dua tiga empat lima ya ini ada lima yang pertama ini tentang terdidiknya siswa kemudian ini tentang pembelajaran ini tentang bimbingan siswa ini tentang evaluasi ini penyusunan perangkat pembelajaran dan ini tentang wali kelas ya karena bapak ibu menjabat sebagai wali kelas seperti ini kalau misalkan disini ada lima satu dua tiga empat lima ya bapak ibu disini pun lampirannya harus ada lima seperti itu nah ternyata disini belum diisi ya bapak ibu bapak ibu harus isi dulu tampirannya disini ya yaitu diisinya yang pertama bapak ibu mengisinya sebentar ya yang ini isinya dengan dukungan 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 sarana prasarana yang memadai pada proses pembelajaran kemudian tambah lagi lampirannya kemudian dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembimbingan kemudian tambah lagi lampirannya laporan hasil belajar siswa disini laporan hasil belajar siswa kemudian ditambah lagi dukungan pasarana yang memadai di sekolah tambah lagi karena ini ada 5 berkomunikasi dengan wali kelas ini kita ganti memadai dalam proses nah itu jadi karena tadi ada 5 item yang tadi saya sudah jelaskan disini pun ada 5 yang satu tentang proses pembelajaran proses pembimbingan laporan hasil belajar siswa memadai di sekolah dan kemudian yang terakhir tentang wali kelas wali dengan wali kelas seperti itu ini juga sama untuk pertanggung jawaban kalau misalkan disini bapak ibu menambahkan ekko ya tinggal tambahkan lagi berarti ada 6 kalau ada 6 berarti dukungan sarana dan prasana yang memadai dalam proses kegiatan ekstra kulikuler jadi seperti itu yang sekarang untuk yang nomor 2 yang ini yang skema pertanggung jawabannya pun harus sama disini ditulis lagi laporan apa bapak maka itu periksa dokter di rumah sakit untuk yang skema pertanggung jawaban bapak ibu ketik lagi sesuai yang tadi laporan pencapaian pembelajaran di setiap bulan klik lagi yang keduanya laporan hasil bimbingan siswa setiap minggu kemudian yang ketiga laporan hasil penilaian laporan penilaian yang keempat dokumen perangkat pembelajaran yang kelimanya laporan hasil belajar siswa satu lagi ini tentang konsekuensi untuk konsekuensi juga sama sudah tercapainya materi pembelajaran dengan pemubasan secara mandiri dan kelompok yang kedua sudah tercapainya pembingbingan ini diganti pembingbingan ini kopi lagi kopi aja tinggal ganti ini sudah tercapainya penilaian penilaian yang keempat sudah tercapainya refleksi dan revisi perangkat pembelajaran yang kelima terakhir sudah tercapainya program balik kelas nah jika bapak ibu memiliki ekskul yang tadi disini tinggal ditambahkan aja sudah tercapainya program ekstra kulikuler kalau ini sudah terisi semua bapak ibu tinggal simpan kalau sudah disimpan lampiran rencana kerjanya bapak ibu langsung disini klik tutup rencana kinerja jadi sekali lagi sebelum bapak ibu tutup rencana kinerja yang harus bapak ibu pastikan disini harus sudah terisi semua jika ada yang tidak terisi seperti tadi ya memang kita tidak diisi semuanya buang disininya ya dibuang seperti itu ya nah kalau misalkan sudah dibuang klik lampiran rencana kinerjanya kalau sudah muncul seperti ini kan sudah tersep ya sudah aman ya ini berarti bapak ibu sekarang langsung tinggal tutup rencana kinerjanya tutup rencana kinerja kemudian karena bapak ibu tidak ada rotasi dan pindah keluar langsung saja tutup SKP akhir tahun yang ini klik SKP akhir tahun muncul seperti ini bapak ibu klik yang warna kuning daftar rencana kinerja ditutup nah kita langsung disini di edit edit ya bapak ibu disini di edit nah ini di edit sebelum ini ininya di copy dulu sama bapak ibu disini disini di edit ctrl c ya di block kemudian bapak ibu geser ke bawah ya scroll ke bawah tulbarnya digeserkan ke kanan ke atas lagi kolom aksinya di klik disini ya di kolom aksi di klik disini di paste di paste ya di paste nah disini ini semua di paste tapi nanti akan ada yang berbedanya biar nanti memudahkan kita paste dulu ke setiap kolom ini nanti kita revisi disini kalau disininya 237 disininya juga sama 237 ini harusnya waktu dulu itu ini ya namanya siswa ya mungkin ini ada kesalahan ya lupa mungkin ya ini harusnya ini 100% disini 100% disini pun 100% ini jumlah disini ditambahkan jumlah siswa kelas 11 ini hanya tambahkan jumlah untuk yang kolom ini terlaksananya nah ini diganti disini ter laksananya proses pembelajaran gitu ya disini ini ya pindahin ya proses ini ini terlaksananya proses pembelajaran topi siswa pas 11 IPA 1 dengan materi ini gitu ya kemudian ini kalau ini 10 ini juga 10 gitu nah disini kita tambahkan di akhir dengan tepat waktu kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ini langsung disimpan ya ini langsung disimpan yang tadi kita isi ada di bawah Bapak Ibu jangan kaget kok 0 lagi ada di bawah ya Bapak Ibu sekarang kita isi lagi yang ini sebelum isi di kolom aksi ininya di blok dulu ininya di blok dulu di blok dulu biar bisa memudahkan ini tentang terbimbingnya ctrl c kemudian kita geser ke kanan ya ke aksi ini sama seperti tadi kita masukkan ke sini sama masuk-masukkan ke kolomnya nah setelah dimasukkan tambah juga ini jumlah terbimbingnya ini kita tambah jumlah terbimbingnya siswa nah ini ganti sesuasa 237 lagi ini 100% nah yang ini terlaksananya bimbingan nah ini terlaksananya bimbingan jadi nanti disesuaikan bimbingan siswa terlaksananya bimbingan nah ini 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 100% ini juga 100% ini 10% disini juga 10% ini tinggal tulis di belakangnya dengan tepat waktu sudah selesai semuanya untuk memastikan ya baru disimpan gitu nah sudah ya ini 2 lakukan lakukan sama semuanya ya kita lakukan sama semuanya geser dulu ke kiri ya kita copy dulu yang ini ini tentang terevaluasi jadi nanti disesuaikan kalau tadi terbimbing ya terbimbing sama ini terevaluasi kita geser ke kanan lihat di kolom aksi ini sama kita paste disini paste dulu semua ya sudah di paste semua kita sesuaikan 2, 3, 7 nah disini tinggal tambah jumlah 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 terevaluasinya dan ini kita ubah jadi 100 ini terlaksananya terlaksananya evaluasi terlaksana evaluasi pembelajaran nah ininya dibuang ya terlaksananya evaluasi pembelajaran ini 2 kita klik lagi 2 dan yang terakhir ditambah dengan tepat waktu seperti ini kemudian kita simpan nah tinggal berapa lagi nih kalau yang banyak ya pasti banyak nah ini lumayan banyak nih ya ini ada 5 ya ini kita copy lagi ctrl c deser lagi ke kanan ya kolom aksi disini kita paste disini nanti setelah di paste semuanya baru kita nah ini 2 tersusunnya berarti jumlah tersusunnya nah rencana pembelajaran ini 100% terlaksananya penyusunan penyusunan ganti redaksinya penyusunan penyusu penyusunan rencana kemudian ini 2 bulan ini tinggal ditambahkan lagi dengan 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 tepat waktu nah kemudian kita simpan tinggal satu lagi ya Bapak Ibu ini tinggal satu lagi seperti tadi kita copy dulu ini geser dulu ke nah kita geser dulu ini tentang wali kelas masukin lagi ke kolom aksi di klik yang tanda pensilnya di paste di sini di paste di sini ya setelah itu kita edit lagi jumlah siswanya ada berapa di sini kita tambahkan kata jumlah jumlah terpantaunya ini kita 100% kemudian ini ganti terlaksananya pemantauan nah pemantauan perkembangan peserta didik ini dua kita ubah menjadi dua dan ini kita ubah tambahkan dengan dengan tepat waktu seperti ini kemudian simpan ya berarti ini sudah selesai ya bapak ibu ini sebelum di save bapak ibu pastikan 237 2100 237 2100 berarti ini sudah sesuai ini 35 2100 semuanya sudah sesuai untuk memastikan saja jadi sebelum disimpan masih bisa di edit ya ini setelah ini oh iya 2200 2200 kalau sudah yakin bapak ibu langsung simpan nah ini sudah disimpan dan ini juga kita ubah tergantung kita bekerja di mana ya ini kita ubah karena kita bekerja di SMA Negeri 1 Sukatani ya silahkan kalau bapak ibu bekerja di SMA atau SMK mana silahkan disesuaikan SMA Negeri 1 Sukatani langsung kita simpan ini biasanya jabatan sudah sesuai ya bapak ibu tergantung bapak ibu golongannya apa kebetulan ini guru kami ini sudah 4A jadi termasuk jabatannya guru ahli media kita simpan sekarang kolom periode periodenya kita ubah ini jadi Januari Desember ya dirubah jadi Januari ke Desember disimpan setelah disimpan ini juga kita harus edit juga atasannya sudah betul belum ini atasan kita ya kalau misalkan kita guru atasannya kepala sekolah dan di bawahnya adalah Cadin ya kepala cabang dinas seperti itu ini yang sudah ditentukan oleh Cadin wilayah 4 ya nah disini kita rubah jabatan atasannya apa kepala SMA Negeri 1 Sukatani seperti ini ya nah ini betul ya ini adalah jabatan kepala sekolahnya kepala SMA Negeri 1 Sukatani seperti ini dan berdasarkan informasi bahwa ini seperti ini untuk guru ya bahwa untuk guru itu jabatan ini adalah kepala sekolah jabatan penilainya kepala sekolah kemudian atasan pejabat penilainya ya itu adalah kepala cabang dinas ya kepala cabang dinas berarti ini sudah sesuai karena kita berada di wilayah 4 ini kepala cabang dinasnya dan kita berada di SMA Negeri 1 Sukatani ini bapak kepala sekolahnya ini kalau sudah fix sudah betul nah seperti ini dan kalau misalkan untuk guru asli paris TAP TU susunannya seperti ini tapi kalau bapak ibu mau menutup SKP yang untuk kepala sekolah atasan penilainya adalah kepala sekolah dan atasan pejabatnya yaitu sekretaris disdik ya seperti itu berarti kalau atasan penilai kepala sekolah berarti cadin disininya berarti sekretaris disdik kalau untuk pengawas atasan penilainya cadin disininya adalah sekretaris disdik juga seperti itu kita langsung simpan kalau sudah disimpan sudah pasti kita langsung submit kita langsung submit kita klik submit disini oke selesai dan ini sudah ditutup SKP kalau bapak ibu sudah menutup SKP sudah langsung dinilai nanti tinggal penilaian dari kepala sekolah kepada bapak ibu guru itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan perlu diingat tutup SKP ini paling lambat tanggal 31 Januari namun dimohon jangan terlalu mepet menutup SKP terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati